Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Malfira Nur Azahra Disini saya akan membuat video tutorial Membuat peta Titik destinasi dan peta covid Yang pertama kita harus Membuat Peta dasar, menampilkan Peta dasarnya yaitu Dengan cara add file shp Berikut di folder Lalu jika sudah mempunyai Cukup dengan membuka file tersebut Di folder, lalu Menambahkan data dasar Klik kanan pada File atau klik 2 kali Pada file yang dipilih Pilih craft atau draft Bar Yang ketiga, merubah titik Dan menampilkan nama Destinasi dan Covid, untuk merubah karakter Titik lokasi dan menampilkan Namanya Kita harus mengandakan layer Klik kanan pada shp Pilih copy dan pada layer Klik kanan sekali lagi Lalu pilih paste Pada shp Klik kanan pada mouse Pilih properties, simbologi Lalu pilih feature single symbol Kemudian pilih salah satu simbol Simbol selektir Lalu pilih warna yang tertentu Untuk menambahkan nama Klik kanan pada mouse Pilih properties, pilih tables Pilih label Lalu pilih front dan besar huruf Serta warnanya Yang keempat Menampilkan nama dan merubah warna Pada area kecamatan Menampilkan nama kecamatan Pada shp Klik kanan Pilih properties, simbologi Pilih file Centang label Future in this layer Pilih nama kecamatan Pilih karakter Pada kotak text symbol Apply, ok Merubah warna pada area kecamatan Pilih shp Klik kanan property symbol Pilih cuties, great color Pilih nama file Pilih kotak view Lalu maka akan muncul Nama kecamatan dan warna area Yang akan berubah Dengan warna yang berbeda Seperti yang tertara Membuat layout peta Membingkai peta Klik view layout view Atau klik icon Di bawah halaman data Maka peta akan Sudah terbingkai Pada halaman layout tersebut Menambah grid Klik view data frame Properties Klik grid New grid Pilih measure grid Next Klik grid And label And print interval Pilih next Centang pada mayor Dan minor division Text Lalu menambahkan Keterangan peta Klik peta dasar Sehingga muncul Kursor aktifnya Perkecil ukuran peta Sehingga tersisa Ruang kosong Di bawah Di bawah Pentunjuk ke arah mata angin Pilih insert Nude R Around Pilih salah satu jenis Gambar mata angin Yang diinginkan Klik ok Geser gambar Ke kotak kosong Tadi Skala Klik insert Skala bar Pilih jenis skala Ubah Atau edit Skala yang dipilih Dengan mengklik properties Klik ok Tampilkan skala pada kotak Judul peta Klik insert Title Setelah muncul properties Klik judul pada kotak text Klik ok Tampilkan pada kotak Keterangan peta Pilih insert text Ketik keterangan pada kotak text Klik ok Tempatkan text di bawah Judul peta Menambahkan data frame Pilih insert data frame Tampilkan di bagian atas Add data SHP Di folder Vector Lalu menampilkan Legenda Pilih insert legenda Pindahkan 2 SHP Di legenda item Yang tidak diperlukan Ke kotak di bagian kiri Klik next Lalu ok Geser legenda Ke kotak keterangan yang kosong Menambahkan logo Kita bisa menambahkan logo Atau gambar-gambar relevan Kedalam peta Klik insert Tool Pilih gambar Atau logo yang diinginkan Di folder Menambahkan keterangan lainnya Kita bisa menambahkan Keterangan-keterangan lainnya Menggunakan text Misalnya nama Nama destinasi Dan nama covidnya Keterangannya Klik keterangan yang mau kita buat Klik di tengah Jika ingin merubah karakter huruf Kita kanan Klik kanan pada text Lalu property Simbol Lalu text Tempatkan text di tempat Yang diinginkan Sehingga peta sudah Mempunyai beberapa keterangan tambahan Menyimpan dan mencetak peta Menyimpan peta Pilih export map Simpan di folder Ketik nama Di file name Pada tipe file Bisa disimpan pada bentuk pdf Atau jpg Jika memilih tipe jpg Maka resolusinya cukup 200-300 dpi Klik general Atau resolution Dan ubah resolution Dan ubah resolution yang diinginkan Ketik save Sekian video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya